Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak wisatawan untuk peduli dan ramah lingkungan sebagai upaya mengatasi krisis perubahan iklim. Salah satu caranya adalah dengan menghitung jejak karbon yang dihasilkan dari perjalanan wisata menggunakan teknologi digital. Jejak karbon yang besar di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mulai diatasi untuk mengantisipasi krisis perubahan iklim. Melalui program Carbon Footprint Calculator and Carbon Offsetting, Kementerian Pariwisata mengajak wisatawan untuk peduli lingkungan dan bersama-sama mengatasi krisis perubahan iklim. Penggunakan teknologi digital, wisatawan dapat membuka situs indonesia.triple dan klik Jejak In untuk menghitung jejak karbon yang dihasilkan dari perjalanan wisata. Berkolaborasi dengan Jejak In untuk melakukan perhitungan emisi yang dihasilkan dari perjalanan wisatawan, baik itu dari penggunaan listrik, bahan bakar, transportasi, dan lain sebagainya. Lalu menawarkan program offsetting seperti menanam pohon bagi para wisatawan untuk memitigasi jejak karbon hasil dari perjalanan mereka. Jadi memang fokusnya Jejak In ini lebih ke aspek teknologinya. Jadi kami memprovide layanan untuk mengenable atau untuk memudahkan setiap program itu untuk kemudian bisa dimonitor dan diukur. Pengembangan sektor pariwisata Indonesia terus mengedepankan rumusan People, Planet, dan Prosperity. Dimana setiap manusia perlu merawat dan menjaga kehidupan alam serta budaya, di samping nilai ekonomis yang akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan ini selamat menikmati.